Kan Bapak yang menyerahkan barang pribadi almarhum ke provos. Bukan saya, tapi saya meminta kepada Romer untuk mengantarkan ke provos. Yang memerintahkan Bapak untuk memerintahkan Romer untuk mengambil barang pribadi siapa? Saya jelaskan, jadi saat itu saya dihubungi oleh pamen dari provos, saya lupa. Kemudian untuk menyerahkan seluruh barang dari almarhum untuk dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian saya menghubungi Pak Ferdi Sambo untuk menanyakan apa diperbolehkan untuk barangnya dikembalikan. Kemudian beliau sampaikan, silahkan diserahkan saja. Kemudian saya minta tolong kepada Romer. Mer tolong barang-barang dari almarhum untuk disiapkan dan diserahkan kepada provos. Bapak tahu enggak barang-barang apa saja yang diserahkan oleh Romer? Saya tidak tahu. Bapak tahu enggak apakah barang itu sudah sampai ke keluarga atau belum? Ada bukti serah terimanya yang kebetulan memang kami hari ini bawa. Ada bukti serah terimanya. Disitu ada listnya enggak? Ya. Ini foto Barang-barang dari almarhum Joshua yang diserahkan ke provos. Karena saat itu untuk dibawa ke Polda, diambil oleh provos Polda Jambi. Oh pada saat diambil, silahkan Saudara Jaksa tunjukkan pada penasihat hukum. Termasuk uang. Silahkan diambil Saudara Jaksa. Kurang tahu. Ya hanya dilaporkan sama Kombes Agus waktu itu sekitar kurang lebih 150 juta. Silahkan. Nanti bisa dipertunjukkan lagi. Silahkan. Itu ditunjukkan kepada, itu barang-barang diserahkan ke provos Jambi. Jadi saat itu yang mulia, barang-barang almarhum dibawa dulu ke provos. Kemudian ada penyidik polres. Jadi yang mana yang terkait dengan peristiwa pidana, disita oleh polres. Yang tidak terkait dikembalikan kepada keluarga melalui Bitpropang Polda Jambi. Termasuk uang tadi itu? Betul. Karena dilaporkan oleh Kombes Agus saat itu ini ada uang sekitar 150 juta. Ijin bang saya lapor ke Pak Ferdis Ambo dulu. Terus saya sampaikan kepada beliau, General, ada uang kurang lebih 150 juta. Mohon putunjuk, beliau bilang sudah diserahkan aja kepada keluarga. Oke lanjutkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.